Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Rabu 26 Desember 2018, membahas empat rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan ini, dilakukan penyampaian laporan empat komisi terhadap Raperda tentang retribusi pelayanan tera atau tera ulang, rencana pembangunan industri kabupaten, serta pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Selain itu juga disampaikan laporan Komisi A pembahas Raperda tentang badan permusyawaratan desa. Dalam kesempatan ini, Juru Bicara Komisi B dan Komisi C, Sugito, menjelaskan Raperda tentang retribusi pelayanan tera. Tera ulang merupakan kebijakan yang layak dan penting untuk melindungi masyarakat dalam hal kebenaran ukuran dan sebagai bentuk perlindungan konsumen sehingga perlu segera dibentuk dan disyahkan dalam bentuk peraturan daerah. Rapat kali ini dimimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Bagus Tiawan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, pimpinan OPD, BUMN, BUMD, dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.